Intro Keluarga pelajar berinisial MS menilai aparat kepolisian terkesan menutup-nutupi CCTV yang merekam kecelakaan pengemudi Mercedes-Benz MM di Bilangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. MM yang merupakan anak petinggi Polri itu menabrak sepeda motor yang dikendari SB dan ditumpangi MS. Korban SB mengalami luka-luka, sementara MS meninggal dunia di lokasi kejadian. Menurut keterangan KKMS, N, pihak aparat enggan memperlihatkan rekaman CCTV dengan visual terbaik. Keluarga korban justru dipersulit dan hanya mendapatkan rekaman CCTV yang letaknya jauh dari tempat kejadian perkara. Keheranan N semakin terjadi... Keheranan N semakin menjadi-jadi usai dirinya mengetahui soal kondisi TKP kecelakaan yang terletak di perempatan lampu merah Jalan Marga Satwa Raya, tepatnya di dekat Kementerian Pertanian. N mengatakan, perempatan yang ramai dilalui kendaraan itu memiliki CCTV di berbagai sudut. Alhasil, N berasumsi bahwa pihak aparat seharusnya memiliki banyak rekaman dari sudut pandang yang berbeda-beda. N bercerita, pihak kepolisian belum bisa memberikan CCTV dari angle lain karena pihaknya belum mendapatkan rekaman tersebut. Alhasil, aparat kepolisian mengaku hanya bisa memperlihatkan satu rekaman CCTV kepada keluarga korban. Terima kasih telah menonton!